Ada apa? Rahel, bisa jelasin? Ada apa, nak? Sebenernya, selama ini aku nggak terserang sama ibu. Muka kan nggak pribadi kan, bukan nanya permasalahan. Ehm, iya. Aku deket juga kok sama orangtuaku. Mama-mapa deket? Iya, deket. Rahel punya pacar? Iya, punya. Rahel, kalau sama pacar suka dikasih barang atau hadiah nggak sih? Ya, kadang-kadang juga sih. Atau kamu justru yang ngasih hadiah ke pacar kamu? Enggak kok, Kak. Nggak pernah? Kalau ngasih hadiah ke orang tua pernah nggak? Ya, nggak juga. Loh, kalau sama orang tua masih suka berantem nggak di umur segini? Ya, kadang-kadang sih, Kak. Biasanya permasalahannya apa sih? Ya, gimana ya? Ibu saya suka marah-marah. Nggak jelas gitu sih. Misalnya karena apa? Karena masalah kuliah saya juga. Dan juga ibu saya itu sering ngelarang-ngelarang saya keluar pergi sama teman saya. Padahal kan saya mau kerja kelompok gitu. Kerja kelompok apa pacaran? Ya, kerja kelompok. Oh ya? Berarti kalau pacaran disetujuin dong sama ibu? Ya, sebenarnya Kakak ada apa sih? Nggak ada apa-apa kan nanya. Kalau emang nggak ada apa-apa kan harusnya santai aja jawabnya. Ya, ibu saya ya gitu. Kurang setuju. Tapi kalau pacarmu sama kamu berarti baik banget? Nggak pernah marah-marah? Makanya kamu betah? Ya, dia baik sih Kak sama aku. Baik banget. Nah, terus kenapa ibu nggak setuju? Ya, namanya orang tua zaman dulu ya pikirannya gitu. Nih ya, aku aja mau pergi bareng pacar buat ke mal aja. Nggak ngebolehin gitu. Jadinya kamu berantem? Iya. Pacar kamu pernah nggak datang ke ibu kamu? Misalnya izin kalau mau ngajak kamu jalan pergi ke mal. Pernah nggak pacarmu ngelakuin itu? Ya, dia juga kadang-kadang sering jemput, lantar jemput. Nggak ngomong ke ibu kamu? Ya, buat apa? Misalnya nganter pulang. Maaf ya tante pulangnya ke maleman. Atau maaf ya tadi dibawa jalan dulu. Pernah nggak? Kak, zaman sekarang nih ya. Ijin-izin kayak gitu tuh udah ketinggalan jalan-jalan. Old school ya? Old school banget ya? Sekarang kamu ngerasa bersalah nggak sih sama ibu kamu? Ya, saya... Itu siapa yang telepon? Ini pacar saya, Kak. Kenapa kamu janjian atau gimana? Ya, nggak sih. Dia selalu nelfon gitu. Aku udah males banget sama dia. Oh, kamu sebenernya udah pengen putus? Iya. Bentar-bentar, biar aku clear juga ya. Jadi kamu nih sebenarnya tidak diizinkan pacaran sama orang tua kamu? Gitu. Tapi tetap pacaran? Iya. Coba iya gimana? Biar jelas juga dari mulut kamu. Ya, awalnya aku rasa aneh gitu, Kak. Pusah pacaran aku itu backstreet gitu. Lalu pacarannya backstreet. Terus? Karena aku juga ketahuan gimana ya? Sering jalan sama pacaranku itu, aku takut banget kalau ibu tahu. Tapi ibu kamu kayaknya tahu? Kayaknya gitu sih, Kak. Yaudah. Gimana kalau sekarang aku tantang kamu untuk telepon, ngungkapin semua yang kamu rasain, dan minta maaf kalau perlu? Yah, ibu saya orangnya gak suka menggapin, Kak. Gap tek soalnya. Kamu tapi pengen kan minta maaf gitu, ngungkapin perasaan kamu. Apalagi kamu sekarang udah mau putus. Berarti kamu sadar sebenarnya yang bener tuh ibu kamu. Iya. Gimana ya, Kak? Kenapa sih ibu kamu gak sukanya sampe gak setuju kamu pacaran tuh kenapa? Kamu gak sering gak? Ya, ibu aku gak suka gitu, Kak. Aku pacaran sama pacaranku yang sekarang. Ya, mungkin karena pacaranku gak sopan gitu. Oke, yaudah. Kalau gitu kamu tinggal sama orang tua, kan? Iya, sama iya. Sekarang kita samperin aja ibu kamu. Kamu minta maaf sekalian langsung, biar ditemenin sama kita semua. Supaya kamu juga gak ketakutan minta maaf sendirian. Yaudah deh. Oke? Yaudah, yuk disitu. Menurut kamu sendiri wajar gak sih? Orang tua kamu ngelarang, kamu pacaran sama orang seperti itu? Kau tahu kok, Kak. Mungkin mama aku sayang sama aku. Bukan mungkin. Sudah pasti mama kamu sayang sama kamu. Iya kan? Oke, Kak. Sekarang ketemu orang tua kamu, aku rasa kamu harus datang dengan plan yang ada di kepala kamu, apapun itu. Atau kamu pengen putus sama pacar kamu. Atau apapun itulah. Yang aku rasa juga bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Iya, Kak. Aku akan coba minta maaf sama mama. Iya. Semoga mama kamu bisa ngerti juga ya. Assalamualaikum. Buker Rekan. Iya gak apa-apa sayang. Ibu. Iya, wajib salam. Memang ada apa? Halo ibu, selamat sore. Iya, pada iya. Kenalin saya Fanny. Ini tim dari aku ingin pulang. Emang kita ada beberapa kamera di sini ibu buat temenin Rahel? Kamu ada apa? Kamu tadi bukannya berangkat kuliah kok. Sekarang udah pulang lagi. Kamu ada apa? Jadi Rahel tadi sempat cerita sama aku, Bu. Ada hal yang dia tutupin. Selama ini makanya sekarang dia dateng ke ibu. Mau jujur, mau ngakuin ya Rahel. Ada masalah apa? Enggak, bukan masalah kok. Bukan masalah yang bagaimana yang besar gitu. Bukan ibu. Jadi gak perlu khawatir seperti itu. Memang lalu ini liat di tetangga tuh. Diliat banyak kamera begini. Hah? Ada apa? Rahel, bisa jelasin? Ibu. Ada apa, Kak? Sebenernya... Selama ini aku gak terserang sama ibu. Apa? Terserang apa? Terserang apa? Ayo, hubungan sama ibu. Ini aku. Terus serang apa? Terus serang apa, Kak? Terus serang apa? Ibu. Ada apa, Mbak? Anak saya ada apa? Sebetulnya aku masih berhubungan sama Doni, Bu. Kan, bener kan? Kecurigaan ibu. Kalau kamu masih suka jalan sama si Doni. Tetangga udah banyak ngomong. Si Doni sering jemput kamu di gang. Bawa motor, kenceng-kenceng. Sampai gak hero kan, tetangga. Lagi nogrom, bawa motor, kebut-kebut. Coba kalau nabrak orang gimana? Hah? Ibu. Apa yang gak ibu suka dari Doni? Karena dia naik motor atau karena apa? Anaknya itu gak sopan, masalahnya banyak. Ini kan ada orang tuanya. Kalau kesini izin sama orang tuanya. Anak saya mau dibawa, diizinin atau tidak. Udah gitu kalau ngejemput di gang. Tetangga pada ngomong, sering ngejemput. Anak saya bawa motor, ngebut-ngebut. Sampai mau nabrak-nabrak orang di jalan. Coba kalau kecelakaan gimana dengan anak saya? Gak ada sepan santunya sama sekali sama orang tua. Coba anak saya juga ngebohong sama saya. Bilangnya udah putus. Tapi kenyataannya sekarang, Aku sendiri, ada apa sekarang sama Doni kamu Sampai sekarang jadi terserang, ha? Kamu disakitin terus, kan? Kamu sering dibentak-bentak sama Doni, kan? Gak mungkin kamu kalau gak sakit hati dari si Doni. Hah? Kamu sering dikasarin, kan, sama si Doni? Bener kamu, Raya. Kamu sering dibentak sama pacar kamu? Iya, iya, Kak. Ya ampun. Ya itu alasannya. Ini sih, gak bohong. Berbohong kamu gara-garanya gak jujur sama ibu. Ibu-ibu yang tenang, ya ibu. Yang penting Raya sekarang udah tahu kalau yang dia lakuin salah. Udah minta maaf. Ibu yang bisa maafin anaknya, kan, Bu? Iya, dimaafin. Orang saya tuh saking sayang, ya, sama anak. Jadi ngelarang juga bukan ngelarang apa. Saya sayang sama anak. Sayang sama anak. Jangan bohong-bohong lagi sama ibu, ya. Iya, Bu. Bindah, ya, Bu. Sekarang ada kejadian kayak gini, coba. Masa saking sayangnya, dong. Bukan barang benci. Barang sayang. Gak mau terjadi apa-apa sama anaknya, dong. Gak mau ibu denger lagi, ya, Raya. Yaudah, Ibu. Ibu, Rahel, aku pamit dulu. Iya, Mbak. Makasih banyak. Anda mau ngantri namanya. Sama-sama, Ibu. Bukan apa-apa. Senang bisa bantu. Mohon maaf sebelumnya ada kamera dan direkam seperti ini. Mudah-mudahan abis ini, Rahel bisa lebih baik lagi, ya, Ibu. Saya minta maaf, ya, Neng. Saya minta maaf, ya. Saya minta maaf, ya. Saya minta maaf, ya. Saya minta maaf, ya. Ibu, jangan sedih, ya. Makasih banyak, ya, Mbak. Semua makasih. Sama-sama, sama-sama. Yaudah, Ibu sama Rahel istirahat lagi masuk ke dalam. Rahel, udah ya sayangnya, jangan diulang kesalahannya, ya. Oke, Ibu permisi. Rahel, permisi. Iya, Mbak, ya. Sampai hari. Halo. 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 Hai. Boleh agak kesini? Mau ngobrol dikit, boleh? Boleh, boleh. Sebelumnya kenalin, ini aku Fanny, dan ini teman-teman dari aku yang ingin pulang. Boleh tahu namanya siapa? Namaku Dina, Kak. Dina? Dina, oh maaf, orang tua masih lengkap? Alhamdulillah lengkap. Tinggal sama kamu, dua-duanya? Bapak di kampung jagain nenek karena sakit. Kalau Ibu sama aku. Kalau kamu tinggal sama Ibu? Iya, Ibu sama aku. Aku pengen tahu deh, kalau tinggal sama Ibu, biasanya kalau anak perempuan seberapa deket sih sama ibunya? Bapak di kampung jagain nenek.